Intro Tiga hari perburuan terhadap pelaku pembunuhan Budi Cendol akhirnya tertangkap polisi. Penangkapan dua dari tiga orang pelaku berinisial MUK dan KEW ini berkat adanya petunjuk awal rekaman CCTV milik warga sekitar. Sementara satu orang lagi pelaku berinisial IL masih melarikan diri dan menjadi buronan polisi. Kedua pelaku ini tertangkap di tempat persembunyiannya di kota kubu Provinsi Riau oleh tim gabungan Polsek Seikepayang dan unit reskrim Polres Asahan. Selanjutnya kedua pelaku diboyong kema Polres Asahan guna keperluan penyidikan. Hasil dari keterangan pelaku menceritakan awal terjadinya pembunuhan di Picu bahwa pelaku dilarang berjoget di salah satu par tertuak oleh korban. Korban juga sempat mengacungkan benda tajam sambil melarang mereka untuk berjoget. Mendengar larangan tersebut para pelaku pun langsung pulang. Namun para pelaku ini bukan pulang malah merencanakan sesuatu untuk menjegat korban di jalan. Pada saat korban pulang para pelaku langsung menghabisi nyawa korban tanpa ampun dengan cara dipukuli oleh batang kayu oleh para pelaku dan langsung rubuh serta meninggal dunia di tempat. Bahwa kejadian tersebut ini berawal dari pertemuan mereka di warung kuat. Kemudian karena memang suasana sudah mungkin berubah, ini si korban melakukan pengancaman kepada para pelaku dengan mengancam atau menunjukkan gunting sambil menyampaikan pada para pelaku untuk para pelaku itu dilarang berjoget-joget di warung tua tersebut. Namun mungkin penerimaan daripada pelaku ini tidak respon atau tidak terima, tidak senang sehingga para pelaku ini pulang. Tapi mereka tidak pulang rumah, mereka menunggu di persimpangan sampai si korban pulang dari warung tua tersebut. Berikan kita bahwa saat ini ada tiga orang yang berperan untuk melakukan penganyayaan tersebut. Inisial IL, terus inisial UK, sama inisial KL. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!